Mungkin cantik-cantik tapi suka pake sendal jepit. Seperti apa sih kesukaan kalian pada sendal jepit? Sepertinya semua orang akan memilih nyaman kan ya. Sendal jepit itu pasti, pasti semua orang setuju kalau sendal jepit itu nyaman. Tapi kalau menurut aku, sendal jepit yang seperti sekarang aku pake ini adalah nyaman tapi juga stylish dan juga statement. Karena kolaborasinya juga sama gentleman menurut aku sih. Berapa sih mungkin kisaran harga sendal jepit kalian nih, mahal atau murah kasih di hafayan? Boleh tanya aja. Murah atau mahal kasih kan? Kamu mau jawab ga? Jadi aku takut jawab terus. Karena menurut aku murah atau mahal itu kan relevan buat setiap orang berbeda-beda gitu. Itu aja sih yang bisa menjawab. Ratusan juta atau puluhan juta atau berapa? Satu sembuh ratusan juta siapa? Kayak ga ada deh. Ya ga mungkin ya kayaknya. Ga tau sih mungkin ada. Tapi kalau aku sih beli sembuh jepit ratusan juta juga ga kepikiran. Berapa sih kisarannya mungkin di hafayan sembuh juta? Bisa dijelaskan harganya? Selain bila. Bila aku mulai untuk juta. Ladi aja baru. Ladi aja baru. Dan kesadal sama tim gajet. Selain nyaman apa sih yang mau bikin suka apa sendal jepit? Selain nyaman. Kita ga? Selain nyaman. Selain nyaman. Aku suka banget pake sendal jepit. Yang pasti nyaman ya. Dan kalo misalnya udah kerja itu kan selalu pake heels atau sepatu yang tertukup gitu kan. Kadang capek juga kalo sehari-hari tuh pengennya yang lebih santai, casual dan yang pasti di luar. Dan selain nyaman, of course fashionable juga. Lalu selain nyaman ya. Ada yang sayang aja? Tapi kalo saya sendiri tipe yang bener-bener suka boots. Ini aku bener-bener prefer pake sendal jepit kemana-mana gitu kan. Occasionally sih sebenernya. Tetapi menurut aku kolaborasi dari hafayanas dan gentlewoman ini. Apa ya? Jadi menyatukan satu nyaman tapi juga stylish gitu. Jadi maksudnya untuk dipake ke acara yang lebih formal juga gak apa-apa gitu. Karena memang ada kolaborasi dengan gentlewomannya itu sih. Luutganya sama Kamanda, outfit yang cocok dengan sendal jepit padu padanya seperti apa sih? Menurut aku sih tergantung kita mix and matchnya sih gitu. Sebenernya semuanya bisa dipadankan. Iya sih. Dan mungkin baju-baju yang lebih summer vibe sekali ya. Kayak baju yang kita pake sekarang. Dress. Mungkin satu outfit yang jangan digunakan sama sendal jepit tuh jeans kan? Kayaknya aku gak bisa nge-bayangin jeans dengan sendal jepit. Tapi selain itu aman banget. Pro-sestyle banget sendal jepit. Terakhir, malu gak sih artis cantik-cantik pake sendal jepit? Yang berdua seperti apa? Artis sama manusia biasa, apa sih bedanya? Gak tau, gak ngerti gak bisa jauh. Lalu gak sih kalian pake sendal jepit gitu? Apalagi sendal jepit sekarang kayak kinian-kayak kinian deh. Aku sih gak pernah malu dengan apapun sih. Tapi menurut aku apa adanya aku, emang adanya bikini gak pernah malu sih. Aku selalu percaya dengan diri aku mau pake apa juga orang terima atau enggak. Menurut aku itu bukan urusan apa. Boleh? Boleh terkelihat gak jepitnya? Oh, lebih bagus itu tuh. Lebih bagus itu tuh. Lihatan gak tuh? Aduh, gak kelihatan kan pokoknya. Jadi lebih jelas itu tuh. Adal jepitnya. Aduh, gak kelihatannya. Terima kasih. Gak ya, terima kasih. Boleh putus. Terima kasih. Kalau mandak putus sendiri boleh. Terima kasih banyak ya. Kak, mungkin saya, investasi di badan itu penting. Dan sekarang orang-orang sudah membuktikan kayak ganda ucapan kakak sendiri. Gimana? Gak sih sebenarnya itu cuma sekedar kata-kata. Tapi aku yakin semua orang juga percaya bahwa ya itu bener gitu. Maksudnya investasi di badan itu bukan masalah penampilan ya. Tapi kesehatan gitu. Bukan masalah apa namanya kayak curve atau kurus itu kan gak masalah. Asalkan sehat gitu. Investasi di badan itu itu maksudnya. Gimana sih caranya dari kakak sendiri? Setiap orang caranya beda-beda. Tapi kan menurut aku dasarnya adalah pertama olahraga. Terus dikitu makan makanan sehat. Yang which is itu sangat susah untuk dijalankan. Tapi ya, ya itu lah. Gitu. Dan bahagia. Jangan banyak stres. Jadi perniagaan sering ke anak-anak kan ngajarin kaya untuk saling maafkan dan saling terima kasih. Terus kayak gitu. Itu juga bukan sesuatu yang spesial dari aku karena aku yakin semua ibu juga pasti mengajarkan itu. Karena itu juga dasar dari parenting ya gitu kan. Kita ngomong maaf, kita ngomong terima kasih itu kan sesuatu yang normal dan wajib. Jadi emang setiap ibu aku yakin pasti ngajarin itu ke semua anak-anaknya. Bukan sesuatu yang spesial dari aku. Dan di umur kalian sekarang gimana sih? Dari apa? Di umur kalian sekarang makanya seperti apa? A bit challenging karena memang ini pertama kalinya aku, apa namanya, pengalaman pertama. Dia anak pertama udah gitu terus dia masuk ke fase remaja. Jadi memang sama-sama belajar, banyakin baca buku, banyakin tanya-tanya sama temen-temen kayak gimana. Tapi nanti setiap anak itu pasti beda-beda cara pendekatannya. Tapi kalau menurut aku adalah kita harus menjadi tempat yang nyaman buat dia Untuk supaya dia bisa cerita sama kita. Thank you ya. Makin cantik-cantik tapi suka pakai sendala jepit. Seperti apa sih kesukaan kalian pada sendala jepit? Sepertinya semua orang akan memilih nyaman kan ya. Sendala jepit itu pasti, pasti semua orang setuju kalau sendala jepit itu nyaman. Tapi kalau menurut aku, sendala jepit yang seperti sekarang aku pakai ini adalah nyaman tapi juga stylish dan juga statement. Karena kolaborasinya juga sama gentlewoman menurut aku sih. Berapa sih mungkin kisaran harga sendala jepit kalian nih? Mahal atau murah kasih di hafayan? Boleh tanya aja. Murah atau mahal kasih kan ya mungkin? Kamu mau jawab nggak? Jadi aku takut jawab terus. Karena menurut aku murah atau mahal itu kan relevan buat setiap orang berbeda-beda. Itu aja sih yang bisa menjawab. Ratusan juta atau puluhan juta atau berapa? Apanya sendala ratusan juta siapa? Ya nggak ada deh. Ya nggak mungkin ya kayaknya. Nggak tahu sih mungkin ada. Tapi kalau aku sih beli sendal jepit ratusan juta juga nggak kepikiran. Berapa sih kisarannya mungkin nih apa yang sendal jepit? Iya. Bisa dijelaskan harganya? Selain milah. Selain milah. Ladi aja baru. Ladi aja baru. Dan sandal sama tim gadget. Selain nyaman apa sih yang mau bikin suka pas sendal jepit? Selain nyaman. Kita nggak? Ya mungkin aku suka banget pakai sendal jepit yang pasti nyaman ya. Dan kalau misalnya udah kerja itu kan selalu pakai heels atau sepapet. Kadang capek juga kalau sehari-hari tuh kayaknya yang lebih santai, casual dan yang pasti nyaman gitu. Dan selain nyaman, of course, fashionable juga. Iya. Lalu selain nyaman ya. Ada yang lain lagi? Tapi kalau kalian sendiri tipe yang bener-bener suka boots, ini aku bener-bener prefer pakai sendal jepit kemana-mana gitu kan? Occasionally sih sebenernya. Tetapi menurut aku kolaborasi dari Hak Bayanas dan Gentlewoman ini apa ya, jadi menyatukan satu nyaman tapi juga stylish gitu. Jadi maksudnya untuk dipakai ke acara yang lebih formal juga nggak apa-apa gitu. Karena memang ada kolaborasi dengan jantung umurnya itu sih. Oh. Lalu Gani sama Kamanda, outfit yang cocok dengan sendal jepit padu padanya seperti apa sih? Menurut aku sih tergantung kita mix and matchnya sih gitu. Sebenernya semuanya bisa dipadankan. Iya sih. Dan mungkin baju-baju yang lebih summer vibe sekali ya. Kayak baju yang kita pakai sekarang. Dress. Mungkin satu outfit yang jangan digunakan sama sendal jepit tuh jeans kan? Kayaknya aku nggak bisa nge-bayangin jeans dengan sendal jepit. Tapi selain itu aman banget. Terus style banget sendal jepit. Terakhir, malu nggak sih artis cantik-cantik pakai sendal jepit? Yang berdua seperti apa? Artis sama manusia biasa, apa sih bedanya? Nggak tahu. Nggak ngerti nggak bisa jauh. Lalu nggak sih kalian pakai sendal jepit gitu? Apalagi sendal jepit sekarang kayak kinian-kayak kinian nih? Aku sih nggak pernah malu dengan apapun sih. Menurut aku apa adanya aku, emang adanya bikini nggak pernah malu sih. Aku selalu percaya dengan diri aku mau pakai apa juga orang terima atau nggak. Menurut aku itu bukan urusan apa. Baik. Lebih bagus itu tuh. Lihatan nggak tuh? Lihatan nggak tuh? Lebih jelas itu tuh sendal jepitnya. Aduh nggak kelihatan. Aduh nggak kelihatan. Thank you ya. Thank you. Sudah ya, terima kasih. Boleh potong. Terima kasih. Kalau mandak potong sendiri boleh. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak ya. Mungkin investasi di badan itu penting. Dan sekarang orang-orang sudah membuktikan kayak ucapan kakak sendiri itu gimana? Tengah banyak. Enggak sih sebenarnya itu cuma sekedar kata-kata tapi aku yakin semua orang juga percaya bahwa ya itu bener gitu. Maksudnya investasi di badan itu bukan masalah penampilan ya tapi kesehatan gitu. Bukan masalah apa namanya kayak curve atau kurus itu kan nggak masalah. Asalkan sehat gitu. Investasi di badan itu itu maksudnya. Jadi gimana sih caranya gitu dari kakak sendiri? Setiap orang caranya beda-beda. Tapi kan menurut aku dasarnya adalah pertama olahraga. Terus dikitu makan makanan sehat. Yang which is itu sangat susah untuk dijalankan. Tapi ya itu. Dan bahagia. Jangan banyak stres. Itu juga bukan sesuatu yang spesial dari aku karena aku yakin semua ibu juga pasti mengajarkan itu. Karena itu juga dasar dari parenting ya gitu kan. Kita ngomong maaf, kita ngomong terima kasih itu kan sesuatu yang normal dan wajib. Jadi emang setiap ibu aku yakin pasti ngajarin itu ke semua anak-anaknya. Bukan sesuatu yang spesial dari aku. Dan di umur kalian sekarang gimana sih? Dari apa? Di umur kalian sekarang makanya seperti apa? A bit challenging karena memang ini pertama kalinya aku apa namanya pengalaman pertama. Dia anak pertama udah gitu terus dia masuk ke fase remaja. Jadi memang sama-sama belajar. Banyakin baca buku. Banyakin tanya-tanya sama teman-teman kayak gimana. Tapi nanti setiap anak itu pasti beda-beda cara pendekatannya. Tapi kalau menurut aku adalah kita harus menjadi tempat yang nyaman buat dia. Untuk supaya dia bisa cerita sama kita. Thank you ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.